Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 berjumpa kembali dengan Mistati dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang cara mencari rusuk pada kubus. Pada materi yang kemarin kita sudah tahu cara mencari volume kubus. Kemarin kita dapatkan bahwa volume dari kubus adalah R rusuk x rusuk x rusuk. Kenapa R x R x R? Karena kubus memiliki rusuk yang sama. Semua rusuk kubus itu sama. Jadi R x R x R. Ini 4, 4, dan 4. Jadi kalau kita tuliskan menjadi volume menjadi R pangkat 3. Karena R x R x R sama dengan R pangkat 3. Nah sekarang, kalau pada suatu soal itu yang diketahui adalah volumenya. Kalau kemarin yang dicari adalah volumenya, yang ketahuan atau yang diketahui adalah rusuknya. Sekarang dibalik. Volumenya tahu, tapi rusuknya tidak tahu. Maka untuk mencari rusuk, karena volume adalah rusuk pangkat 3, maka mencari rusuk adalah volume akar pangkat 3. Misati akan contohkan di sini. 64 sama dengan 4 pangkat 3. Maka, 4 adalah hasil dari akar pangkat 3. Di sini volumenya adalah 64 dan rusuknya adalah 4. Oke. Karena R adalah volume akar pangkat 3. Kemudian, kita akan mencoba soal. Di sini ada soal. Contoh soal. Volume sebuah kubus adalah 27 cm. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, maka sebelum kita akan mencari rusuknya, biar kita tidak salah, kita tulis rungkusnya dulu. Bahwa R rusuk adalah akar pangkat 3 dari V atau volume. Maka R, kita masukkan tadi berapa volumenya. R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Atau 27 akar pangkat 3. Maka R, R-nya adalah 3. Rusuk kubus adalah 3. Jadi, kalau volumenya ada 27, berarti rusuknya ada 3. Bisa kita coba 3 x 3, 9 x 3, 27. Oke. Sekarang, tadi kita sudah mengerjakan yang gampang. Yang bisa dicari atau dihafal oleh kalian 27 adalah 3 x 3 x 3 atau 3 pangkat 3. Sekarang, kalau di sini diketahui volume sebuah kubus adalah 2744 cm kubus, berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, ingat, volume adalah 2744 cm kubus. Jadi, R rusuk rumusnya akar pangkat 3 dari V atau volume. Kita sudah belajar pada semester 1, bagaimana cara mencari akar pangkat 3. Maka R adalah akar pangkat 3 dari 2744. Nah, sekarang kita harus ingat, yang di belakang ini kan kemarin akar pangkat 3 nih. Berarti dia 1, 2, 3 garis. Garis biru ini ya, pembatas. Jadi, berapa sih angka yang bila di pangkat 3 belakangnya 4, maka hasilnya adalah 4. Karena 4 pangkat 3 belakangnya 4, 64. Selanjutnya, berapa sih akar, maaf, berapa sih pangkat 3 yang hasilnya mendekati 2 dan tidak boleh lebih dari 2. Maka, didapat adalah 1. Karena 1, pangkat 3 adalah 1. Kalau 2, dia tidak mau karena 2, pangkat 3 adalah 8. Jadi, kita ambil yang 1. Maka, 2.744 akar pangkat 3 adalah 14. Jadi, R sama dengan 14. Panjang rusuk adalah 14 cm. Ingat, kemarin kalian sudah tahu bahwa Kalau cm persegi diakar, maka dia perseginya menjadi hilang, menjadi hanya cm saja. Selanjutnya, kita akan lihat, jika volume dari kubus adalah 8.000 cm kubik, Maka, panjang rusuknya adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Volumenya adalah 8.000 cm kubik. Kalau dia diakar pangkat 3, maka menjadi 20 cm. Ingat, rusuk satuannya cm. Dan, di sini cm pangkat 3 diakar 3, maka dia menjadi cm. Maka, panjang rusuk kubus 20 cm. Kita akan coba lagi, contoh soal lagi. Volume sebuah kubus adalah 13.824 cm kubik. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, kita bisa hati mencoba akan ngasih warna-warna nih. Berarti, kalau volumenya 13.824 cm kubik, maka R atau rusuk adalah akar pangkat 3 dari volume. Jadi, akar pangkat 3 dari 13.824 cm. Karena akar pangkat 3, kita hitung 3 dari belakang. Satu, dua, tiga. Di garis, biar nggak lupa. Yang belakangnya 4, itu hasil pangkat 3 berapa sih? Oh, ternyata hasil pangkat 3 dari 4. Hasilnya belakangnya 4. Maka, di sini adalah 4. 13, pangkat 3 dari berapa sih? Yang hasilnya mendekati 13. Ternyata adalah 2. Karena 2 pangkat 3 ketemunya 8. Sedangkan 3 pangkat 3 ketemunya 27. Melebihi 2, maaf, melebihi 13. Jadi, 3 pangkat 3 tidak bisa. Kita pilih yang 2 pangkat 3. Jadi, R di sini ketemu 24. R sama dengan 24 cm. Ingat, kubik menjadi cm karena di akar pangkat 3. Panjang rusuk adalah 24 cm. Nah, begitu anak-anak, bagaimana cara mencari rusuk pada kubus yang sudah diketahui volumenya. Untuk itu, perlu kalian ingat bahwa rumus dari R adalah volume akar pangkat 3. Terima kasih, anak-anak. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.